Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sombat-sombat Otomatik dimanapun yang berada Mudah-mudahan dibagi hari ini Kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kesehatan Dan kita Dekat berjumpa kembali Oke, sobat-sobat Dimanapun anda berada Kali ini saya kedatangan Saryo Tekno Vario 125 Vario 125 Suara di Kasar sekali Jadi kasar sekali Jadi untuk Vario 125 ini Suara ini Kuasa sekali Jadi kalau Kalau diputer lode itu Kasar sekali suaranya Jadi Untuk CTV yang kasar sekali ini Ini kerusahaan ada di Apa ini Di Laker puli Di kakak puli ya Jadi Jadi kalau Untuk jalan Itu kasar sekali Sebenarnya sangat berisik di CTV nya Oke, sobat-sobat langsung kita bongkar ya Kita bongkar Kita Perisar Jadi Jadi Dari Kelakar CVT nya Atau juga dari Puli yang depan Oke, langsung kita buka ya Selamat menikmati Selamat menikmati Semoga semua Dengan apun anda berada Ini sudah saya lepas ya Sudah saya lepas Yang depan sudah saya lepas Untuk yang depan Yang depan masih Untuk puli masih bagus Ya sebetulnya Jadi ini Ini tidak kocak juga Tidak kocak ya Jadi ini masih bagus Untuk puli yang belakang Untuk puli yang belakang Untuk puli yang belakang adalah Kasar sekali ya Kasar sekali suaranya Jadi kalau roda kita putar Kasar sekali Ya itu Kasar sekali ya Tidak kocak yang belakang Kasar sekali ya Suaranya berisik banget Oke Sobat-sobat semua Jadi untuk yang Yang suaranya berisik banget Itu ada di Bearing Ada di Bearing ini Ini nanti perlu kita ganti ya Sama yang ini Yang bearing yang dalam Yang dalam ini Ini nanti kita ganti Sama ini Sama kelakar ini Jadi dua Bearing inilah Yang merupakan suaranya Sangat berisik Bearing yang ini Jadi kita ganti Langsung kita buka Saja ya Jadi Hot-hot yang besar Kita buka Sebelumnya Oke Sobat-sobat semua Untuk pemula Jadi cara bukanya Ini Ini kita tekan Enggak kita tekan Untuk Untuk Nanti ini sudah terlepas Nanti setelah itu Sekon dering Sekon dering Sekon dering ini Kita lepas dulu Kita lepas dulu Jadi untuk Membuka Kali ini Ini harus terlepas Kalau disini ada Tiga ya Ini harus terlepas dulu Oke Kita buka dulu Untuk Ngelepas Sekon dering ini Kita pakai Obeng dua Kita tombol kanan kiri Ini untuk Tutup Sekon dering ini Sudah lepas Sudah lepas Sudah lepas Sudah lepas Sepertinya Kita keluarkan Untuk Rollnya Sepertinya Kita lepas dulu Baru puli yang ini Kita lepas Kita tarik Ditarik Ini sudah keluar Sudah keluar Sudah keluar Langsung kita Melepas Bering ini Untuk Melepas Bering yang ada Di dalam ini Kita Kita pukul Lagi Pakai ini Setelah kita buka Kliknya Kliknya Baru kita keluarkan Untuk Kiring Di dalam Ada kancing Ada kancing Di dalam Ini nanti kita Lepas dulu Di dalam Ada kancing Oke 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 Untuk kancing Sudah terlepas Kita terlepas Untuk kancing Bering yang ada Bering Kita terlepas Langsung Untuk Bering Langsung Kita Kita Dari sini Kita dorong Dari sini Dari sini jadi untuk kedua bearing jadi sumber permasalahannya untuk cdv itu berisik suaranya kalau diputar itu berisik sekali jadi seperti ngorok jadi sumber permasalahan ada di dua bearing ini jadi bearing ini kita ganti oke sobat semua dimanapun anda berada sebelum pergantian bearing ini jadi nanti kita bersihkan semua dulu kita bersihkan jadi komponen per komponen kita bersihkan semua untuk untuk wah untuk 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 danjanya ya untuk kamenya ya ya apa ya perlu bersihkan semua jadi nanti kita seburkan semua dari sana kita bersihkan semua untuk untuk seal juga bagus masih bagus ya bagus ini juga bagus kita cek untuk untuk pengecekan pada ke gigi garden gigi garden itu masih bagus tidak bersuara jadi sumber utamanya dari bearing kulit disini untuk rollnya tidak masih bagus jadi tidak perlu kita ganti jadi kita bersihkan dulu semua nanti kita pasang kembali oke sobat semua kita bersihkan dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat-sobat bagaimanapun ada yang berada khususnya untuk pemula ya jadi cara cara pemasangan bearing cara pemasangan bearing ini jadi untuk pemula ya jadi cara pasangan cara pasangan langsung kita masukkan saja seperti ini kita pukul sedikit beri sudah masuk ya sudah masuk kita ke kancing ini pastikan masuk ya jadi sobat semua untuk bearing sudah terpasang yang satu untuk 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 rotesnya ini jadi untuk pemula ya kalau bisa kalau bisa jangan dipukul pakai palu kalau kita buka trackle di track ya jadi jangan pakai palu kita ambisipasi supaya tidak tidak untuk pelatnya itu tidak tidak masuk ke dalam kalau dibukul pakai kalau pakai ini atau masukkan pakai ini jadi ini akan rusak kalau ini sampai rusak akan timbul suara berisi kembali berisi kun baru oke langsung kita pasang ya cara pasangnya kita pakai tracker saja kita pakai track pakai ragum jadi kita tekan kita tekan untuk pemasangan untuk pemasangan bearingnya ini jadi usahakan untuk pemula ya jangan dipukul pakai palu kalau punya keragum ini kita kita tekan pakai ragum pakai ragum ya oke jadi langsung kita pasang jadi kita ya tidak ya 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 Oke, ini kita tekan pakai rakum, jadi kita antisipasi seperti di permukaan bearing ini tidak tertekan, tidak cemet, tidak rusak, kita tekan pelan-pelan, jadi kalau dipukul, ini biasanya akan rusak, akhirnya timbul suara berisi kembali, seperti semula yang belum diganti, kita tekan ya, kita dorong pakai ini, bekasnya tracker ini, ya apa saja lah, yang penting kita untuk mendorong ini, kita dorong pakai tekan, selamat menikmati jadi pelan-pelan untuk kita menekan ini, kita lurus di buku kita puter ya oke sobat semua ya, ini untuk buring sudah terpasang, ya jadi kita pasangnya jangan kalau bisa jangan dipukul, jadi untuk pemula, kalau pasang bearing yang rotes ini, kalau bisa jangan dipukul ya, kita tekan ya, pakai dongkrak atau pakai, kalau punya kita trek-trek kita pakai trek ya, kita tekan pelan-pelan ini, jangan sampai dipukul, kalau bisa jangan sampai dipukul, kalau dipukul nanti kalau rusak, ini timbul suara berisi kembali nanti, ya gitu, itu langsung kita pasang sana ya, kita nanti coba untuk AC nya, oke, langsung kita pasang ya, selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat semua ya, ini sudah sudah GoM Se spice bering ganti untuk guncil nya kita ganti sekali sama Keêming Bulli kedua yang tadi dia kita ganti selamat menikmati kita semua semua ya, ini sudah hacen semuanya oke itu cara mengatasi menghilangkan suara berisik di CVT jadi kita ganti dua bering tadi kita ganti oke oke sobat semua ya ini sudah sudah halus suara sudah halus ya oke oke sobat semua untuk pemula jadi kalau video dianggap bermanfaat yuk kita jangan lupa tombol subscribe dan like komen di kolom komentar oke sampai disini warahmatullahi wabarakatuh